Intro Episode 50 Dua hari sudah Marvel menginap di kediaman Nenek Laura Awalnya Laura sempat marah karena Marvel yang terus saja keras kepala dan ngeyel Ingin selalu terus bersamanya Namun pada akhirnya Laura hanya bisa mengalah dan membiarkan suaminya itu melakukan apa maunya Sedangkan untuk Ariana Wanita itu juga marah saat Joshua mengambil beberapa layu baju Marvel Ariana bahkan membentak Joshua saking kesalnya mendengar Marvel yang menginap di rumah Nenek Laura Namun Ariana tidak berani mendatangi Marvel dan Laura secara langsung Ariana lebih memilih untuk menunggu dan memberi peringatan pada Laura jika ada kesempatan nanti Jarum jam tepat lurus mengarah pada angka 12 yang artinya malam sudah larut Namun Marvel belum juga bisa memejamkan kedua matanya Marvel terus saja mengukir senyumnya menatap langit-langit di kamar Laura Kamar yang tidak semewah kamar Marvel dan Laura di kediaman Chandra Kamar yang hanya berukuran 3x3 meter Dua hari sudah Marvel menginap di rumah Nenek Laura Dua hari juga mereka berdua bolak-balik dari rumah Nenek Laura ke rumah sakit Namun semua itu sama sekali tidak membuat Marvel merasa lelah Marvel justru merasa senang dan bahagia Marvel merasa menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah Marvel rasakan selama hidupnya Marvel menolehkan kepalanya ke samping kanan Di lantai dan dengan beralasan kasur Lantai Laura tetap damai Marvel sendiri tidak tahu apa yang ada di pikiran gadis itu Laura lelah tidur di lantai dan memberikan rancangnya untuk Marvel tidur Marvel tidak tega sebenarnya Ingin sekali Marvel mengangkat tubuh mungil Laura dan membaringkannya di atas ranjang Tempatnya sekarang berbaring Laura, kamu sosok yang tidak pernah aku temui sebelum ini Kamu unik dan kamu juga baik Gumah Marvel liri Marvel menghala nafas pelan Jika saja Tuhan mempertemukannya dengan Laura sejak dulu Mungkin Marvel tidak akan merasakan sakit hati dan kecewa Mungkin juga Marvel tidak akan mempermalukan dirinya sendiri Seperti saat memperjuangkan cintanya pada Ariana dulu Marvel akan menjadi pria paling bahagia karena memiliki Laura sebagai pendamping hidupnya Marvel meminjamkan kedua matanya kemudian kembali menatap langit-langit kamar Laura Entah kenapa Tuhan mempertemukannya lebih dulu dengan Ariana bukan dengan Laura Tuhan gak tidur Marvel tersentak saat tiba-tiba suara Laura terdengar begitu jelas Namun Marvel dengan cepat bisa menguasai dirinya dengan hanya tersenyum tipis saja Aku belum ngantuk Ra Jawabnya Laura mengangkat sebelah alisnya Sebenarnya Laura sedang kebelat pipis sehingga tiba-tiba terbangun dari tidur lewatnya Tuhan mau minum Tanya Laura menawarkan Marvel menggelangkan kepala dengan senyuman yang terus terukir di bibir tipisnya Ya sudah kalau begitu Laura kemudian bangkit dan berdiri sambil membenarkan kunci hiran rambutnya yang sangat awut-autan Saya mau ke belakang sebentar Kata Laura memberitahu Marvel Marvel mengernyit Mau ngapain? Tanyanya ingin tahu Laura berdecak Tidak mungkin jika juga Laura menjawab Yang sejujurnya bahwa Laura mau pipis rasanya kan sangat mau Tuhan mau tahu saja urusan saya Ketusnya Marvel tersenyum Marvel memang selalu ingin tahu dengan apa yang ingin Laura lakukan Apapun dan dimanapun itu Udah ah Laura kemudian melangkah keluar dari kamarnya Meninggalkan Marvel yang malah tersenyum-senyum sendiri di atas ranjang Selesai dari kamar mandi Laura melangkah menuju kamar Tian Gadis itu membuka pelan pintu kamar adiknya untuk mengeceknya Senyum Laura mengembang ketika melihat adiknya yang begitu lelap tertidur Sambil memeluk guling bersarung biru tua Laura mengelai nafas Andai Tuhan mengizinkan Laura Ingin bisa membuat adiknya selalu bahagia Laura ingin bisa membiayai seluruh kebutuhan Tian Sampai Tian benar-benar menjadi orang sukses Seperti apa yang diinginkan Tian Namun semuanya kembali lagi pada kuasa Tuhan Juga tenaganya Laura hanya bisa berharap, berdoa, dan berusaha Selebihnya Laura hanya bisa meminta pada Tuhan atas diri payahnya Agar bisa mendapatkan hasil maksimal Hasil yang Laura inginkan Hah Tian, kakak gak nyangka ternyata kamu sudah lebih dulu mengenal Tuhan Marvel sebelum kakak Laura tertawa pelan Mungkin Tian juga sangat tidak menyangka Karena sosok yang memotivasinya justru menjadi bagian dari keluarganya Yaitu kakak iparnya Yah, meskipun mungkin itu hanya sementara Dabruk Laura kaget saat mendengar suara gaduh dari belakang Buru-buru Laura menutup kembali pintu kamar Tian Kemudian melangkah cepat menuju sumber suara gaduh tersebut yang sepertinya dari kamarnya Ya ampun Tuhan Laura langsung menubuk Marvel yang terduduk di lantai Sambil mengusap-usap kepalanya Laura tidak tahu apa yang terjadi Namun gadis itu menebak mungkin Marvel terjatuh dari ranjang Aduh, sakit banget Laura duduk di depan Marvel dengan wajah khawatir Bagian mana yang sakit Tuhan? Ya Tuhan Laura menyentuh kepala yang sedang Marvel usap Dengan lembut, Laura membantu mengusap-usapnya berharap bisa meredakan rasa sakit Yang sedang dirasakan oleh Marvel Tuhan kenapa sih? Kalau mau apa-apa itu panggil saya dulu Ini itu kamar saya Tuhan Kamarnya sempit, kasurnya juga Gak luas kayak kamar di rumah Tuhan Laura mengusap bagian kepala Marvel yang terpentok nakas sambil mengomel Namun bukannya kesal Marvel malah merasa sangat bahagia Karena itu pertanda Laura sedang sangat mengkhawatirkannya Aku itu lagi sakit Bukannya disayang malah dimarahin Emangnya kamu gak kasihan apa sama aku? Marvel berkata dengan mencembikan bibirnya menutupi rasa bagi yang sedang dirasakannya Laura yang mendengar itu hanya menghalai nafas dan memutar jengah kedua bola matanya Tuhan jatuh ya? Tanya Laura kemudian Marvel malu sebenarnya mengakuinya Namun memang itulah kenyataannya Marvel terjatuh karena berguling-guling di atas ranjang saking gemasnya pada sosok manis Laura Iya tadi aku mau nyusul kamu Aku sedikit lapar Jawab Marvel berbohong Yang disertai dengan alasan yang menurut Marvel sendiri masuk akal bagi seorang yang buta Laura berdecak Laura menatap kasihan pada Marvel Pria tampan yang tiba-tiba menjadi suaminya Pria tampan yang mungkin merasa cacat karena sepasang indera penglihatannya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik Marvel yang mengerti tatapan iba Laura padanya hanya bisa tersenyum Marvel tidak keberatan jika Laura yang mengasihaninya Tuhan mau makan apa memangnya? Tanya Laura pelan Apa aja asal kamu yang masak aku makan deh Laura tertawa pelan Marvel masih bisa bermulut manis padahal sedang mengeluh kesakitan di kepalanya Dasar Tuhan muda lebay Kata Laura menekan sedikit keras bagian kepala Marvel yang terpentok dan sedang diusapnya Au au Laura sakit Kesal Marvel Laura tertawa dan langsung meminta maaf Laura kemudian membantu Marvel bangkit dan menuntunnya keluar dari kamar untuk menuju meja makan Terima kasih telah menonton!